Shoo, what's up Geekers, dimanapun kalian berada, keep watching and handle your gecko like a boss Ya, jadi bosku, channel ini memang saya gunakan sebagai pembelajaran Jadi lebih banyak untuk sosialisasi dan lebih banyak untuk memperkaya ilmu Mengenai leopard gecko khususnya dan hal-hal yang sebenarnya sederhana Tapi meninggalkan bermacam pertanyaan besar dalam benak atau diri kalian ya guys ya Seperti hari ini saya ingin membahas tentang albino dan non-albino Seperti kita tahu, leopard gecko itu memiliki banyak varian, banyak morph, banyak jenis, banyak motif Ada yang terkenal itu seperti sun glow, aptor, raptor, maxnow, shtct, dan lain sebagainya Tapi pada dasarnya kita juga bisa membagi leopard gecko itu menjadi dua penggolongan yang makro Atau penggolongan besar yaitu albino dan non-albino So, hari ini kita akan belajar apa itu albino dan bagaimana cara membedakan albino dan non-albino melalui visual Atau melalui yang bisa kita lihat di sini Yang pertama albino itu sendiri guys Jadi albino itu merupakan kelainan genetika Yang menyebabkan suatu leopard gecko itu terkena kekurangan pigment, disebut pigment melanin Yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya spot hitam pada tubuh organisme atau makhluk hidup Dan albino ini sebenarnya bisa murni kecacatan alam, genetika Tapi juga bisa jadi bukan kecacatan alam sorry Jadi kecacatan genetika yang sudah bisa kita temukan terjadi di alam Jadi benar-benar albino yang kita temukan hewan ini bukan hasil penangkaran Tapi juga biasanya albino ini lebih banyak adalah kecacatan genetika yang sengaja dibuat guys oleh para peternak Karena albino ini ketika dia dikawinkan dengan sesamanya albino Anaknya akan menghasilkan 100% albino Jadi bisa dibuat ya guys ya Seperti yang sudah kita ada di sini albino Ini gak ada yang dari alam guys Nanti akan kita bahas bagaimana cara membedakannya Yang pasti albino yang dimiliki oleh bagul gecko ini semuanya berasal dari ternak Jadi memang benar-benar kita bermain genetika So kita gak akan bahas lebih lanjut dulu tentang genetika Karena akan pusing Sementara kita akan bahas mengenai bagaimana membedakan albino dan non-albino secara visual Kita buka dulu dari yang non-albino Jadi sebenarnya sangat kentara guys Non-albino yang pertama untuk mudanya bisa kita lihat itu adalah dari spot hitam Atau pattern hitam yang ada di tubuhnya Nah seperti ini Bisa ditemukan di kepala Bisa juga di punggung Bisa juga di ekor Sebenarnya itu merupakan ciri leopard gecko kalian non-albino Jadi non-albino atau yang tidak albino Pasti memiliki bintik hitam di tubuhnya Gak melulu banyak ya guys ya Tapi selalu ada bintik hitam Itu yang pertama Yang kedua Mata Mata leopard gecko non-albino Itu biasanya warnanya hitam Atau abu-abu Yang pasti warnanya itu merupakan warna-warna yang cenderung gelap guys Sebentar kita pegang Kita dekatkan Nah jika disini matanya adalah abu-abu kehitaman Ya jadi bisa dilihat ya Nah itu Jadi memang dari kulit dia gelap Dari Mata dia juga gelap Karena memang non-albino itu dia memiliki pigment itu tadi Pigment melanin itu dalam jumlah yang normal Sehingga Pigment ini lah yang nantinya bertanggung jawab Terhadap perbentuknya Spot-spot hitam di Bagian tubuh organisme Terkadang ada beberapa non-albino yang memang Sudah sedikit sekali guys Spot hitamnya Seperti yang saya Sedang tangkap ini Dia memiliki sedikit sekali Oh cut cut Sedikit sekali spot hitam Tapi sebenarnya mereka tetap memiliki spot hitam Walaupun sedikit guys Bisa dilihat Dari kepala mereka bersih sekali Tidak ada spot hitam Di badan masih tidak ada Tapi bisa ditemukan di ekor Nah ini masih termasuk non-albino guys Walaupun hanya ada sedikit seperti ini Ya kedua kita juga lihat Yuk kita intipi matanya lagi Sebentar nah Bisa dilihat matanya abu-abu guys Jadi tetap warna yang cenderung mendekati hitam ya Itu ciri non-albino Nah sekarang kita move ke yang albino guys Disini dulu Oke ini yang albino guys Jadi pada albino kita bandingkan ya Tidak ada bintik hitam sama sekali Jika di video itu terlihat hitam Itu sebenarnya bukan hitam guys Itu krem Cuman mungkin karena faktor cahaya terlihat agak kehitaman Jadi sebenarnya tidak ada spot hitam sama sekali di tubuh albino Nah bahkan warnanya itu cenderung warna yang soft guys Bisa krem Bisa terkadang juga coklat muda Seperti moccacino begitu Juga bisa ya Jadi warnanya itu Jauh dari kata hitam sebenarnya guys Kemudian kita lihat di mata guys Sedikit susah untuk fokus Nah Nah matanya itu krem guys Bisa dilihat kan Seperti warna-warna putih-putih ivori ya Seperti warna gading seperti itu ya Dan sebenarnya Jika pupilnya sedang membesar Saya kesulitan untuk mendapatkan momen ketika pupilnya membesar Tapi jika pupilnya membesar itu sebenarnya berwarna merah guys Nah ini juga untuk Masukan untuk kalian ya Jika beberapa orang hanya memahami Setiap albino itu bermata merah Itu sebenarnya salah guys Karena kita tidak bahas untuk yang lain-lain Tapi at least untuk leopard gecko Mata merah bukanlah Standar Dia adalah albino Mata merah pasti albino Tetapi tidak semua gecko yang tidak bermata merah itu Bukanlah albino Jadi ada beberapa gecko itu yang matanya krem Jadi dia bukan hitam tapi krem Tapi juga bukan merah guys Dan itu masih tergolong albino Jadi kita harus bisa melihat Tidak hanya mata Tapi kita juga harus bisa melihat yang tadi itu guys Pattern di tubuhnya Adakah spot hitam atau tidak Nah ini yang kedua Saya juga mau kasih lihat Albino yang dia patternless Jadi memang motifnya sedikit Jadi memang nanti albino ini banyak sekali ya guys ya Raptor Aptor Bell Tremper Dan lain sebagainya Jadi ini salah satu bentuk albino Dengan form yang berbeda Atau bentuk yang berbeda Patternless Tetap guys Biasa dilihat Bisa dilihat ini ekornya Dia bukan hitam Tapi dia krem Semoga di video saya tidak tahu Saya belum lihat hasilnya Tapi sepertinya agak hitam Tapi sebenarnya ini bukan warna hitam Saya pastikan Ini adalah warna kecoklatan Coklat-coklat muda begitu guys Dan ini termasuk contoh albino Yang matanya merah Sebentar kita zoom di mata Nah itu kelihatan enggak guys Matanya itu merah Kurang kelihatan ya Tapi sebenarnya matanya itu merah guys Nah Jadi seperti saya bilang tadi Enggak semua albino itu bermata merah Tapi jika matanya merah Itu sudah pasti Sudah bisa dipastikan Bahwa leopard gecko kalian albino Satu lagi kelemahan albino guys Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan Jika kalian bertanya Jadi mending untuk pemula Beli mana Atau Kita beli albino Atau non albino Jadi sebenarnya simpel guys Kita gak ngomongin untuk pemula Ataupun yang sudah lama melihara leopard gecko Tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian Karena Sebenarnya Gecko albino ini memiliki Kelemahan Yaitu dia Tidak kuat Menampung Cahaya Di mata dalam jumlah yang Besar Jadi jika Kesimpulannya jika Terlalu terang guys Mereka akan Memejamkan mata Dan itu gak hanya berlaku Untuk cahaya matahari guys Terkadang jika kita Nah seperti contohnya kemarin Saya sering pameran Jika terkena lampu pameran Biasanya leopard gecko albino Cenderung akan Memejamkan mata Karena mereka memang pupilnya Gak bisa menyaring cahaya Dalam jumlah yang cukup besar Atau terlalu terang Dan itu berpengaruh Sebenarnya gak apa-apa guys Mereka hanya akan terlihat lemas Merem Tapi sebenarnya gak akan Pengaruh besar Kekesehatan mereka Tapi itu berpengaruh Kepada visual guys Yang melihat itu Seperti melihat gecko yang lemas Jadi jika kalian masih Memelihara Albino ini sebagai Masih suka pamer Masih dibawa gathering Masih dibawa kemana-mana Saya kurang merekomendasikan Membeli leopard gecko albino Untuk gecko kalian Karena leopard gecko albino ini Dia lebih cantik Jujur Ini selera ya guys Tapi bila saya Saya lebih menyukai Leopard gecko albino Karena Dari pattern itu Kesannya seperti lebih mahal Seperti lebih Bagus Lebih soft Lebih high class Dan Ketika itu dibuat Display Di aquarium Dengan cahaya remang-remang Itu lebih cantik guys Daripada yang non albino Itu menurut saya Dan jika kalian Memiliki pemahaman yang sama Of course Leopard gecko albino Adalah jalan keluar kalian Nah Untuk yang ini Seperti yang saya bilang tadi Jika non albino Kalian bawa kemana-mana Di tempat yang sedikit terang Atau bahkan sangat terang Dia cenderung akan tetap melek guys Jadi tetap Cantik Tetap Menarik Dilihat orang Leopard geckonya sangat sehat Dan Dari warna Biasanya Non albino ini Laringnya lebih kecerah guys Walaupun itu bukan jaminan Karena sudah banyak Breeder-breeder hebat Yang menghasilkan Leopard gecko albino Dengan warna yang sangat orange Tapi pada umumnya Leopard gecko yang kita temui Non albino itu Biasanya cenderung lebih cerah guys Jadi itu Kurang lebih ya Apa itu albino Bagaimana cara membedakannya Dan rekomendasi kalian Dalam memelihara Lebih mending Leopard gecko albino Atau non albino Semoga jelas Semoga bermanfaat guys Jangan pernah lupa Untuk klik like Comment Subscribe Jika kalian merasa Tautan ini berguna Informasi yang terkandung ini berguna Kalian bebas share gratis ya Oke Dan tidak pernah lupa Di akhir acara Saya ucapkan See ya Geckers Terima kasih telah menonton!